Intro Hakan Calhanalu dapat tawaran mewah dari klub Qatar Kontrak Hakan Calhanalu dengan AC Milan akan berakhir pada 30 Juni 2021 nanti Saat ini, pemain 27 tahun punya tawaran dengan nilai yang besar dari klub Qatar Alduhair Calhanalu menjadi pemain yang tak tergantikan sejak dibeli pada 2017 lalu Musim 2020-2021 ini, Calhanalu jadi sumber kreativitas serangan Milan Dia mencetak 4 gol dan 9 asis di seri A Dikutip dari Sky Sport, pemain ASA Turki itu punya tawaran dari Qatar yang tengah dipertimbangkan Alduhair memberi tawaran yang secara finansial sangat memuntungkan bagi Calhanalu Mantan pemain Bayer Leverkusen itu ditawari kontrak senilai 8 juta euro per musim dengan durasi 3 musim Calhanalu juga akan mendapat bonus senilai 8 juta euro dari kesepakatan itu Jadi, nilai yang ditawarkan Alduhair mencapai 32 juta euro Alduhair memberi tawaran lebih tinggi dibanding klub yang lain yang mendekati Calhanalu Hal ini membuat sang pemain merasa perlu mempertimbangkan tawaran itu begitu selesai memainkan laga pekan ke-38 seri A 2020-2021 Ada banyak klub yang tertarik pada servis Calhanalu Selain Milan yang ingin memperpanjang kontraknya, Calhanalu juga punya tawaran dari Atletico Madrid, Barcelona, dan Juventus Sejauh ini, Juventus disebut telah membuat tawaran awal pada Calhanalu Juventus menawarkan kontrak 5 juta euro per musim Nilainya masih dibawa tawaran Alduhair Dua pekan lalu, Milan membuat tawaran senilai 4 juta euro per musim pada Calhanalu Milan masih bersedia menaikkan tawaran itu, tetapi tidak akan lebih dari 5 juta euro Kembali dari masa pinjaman, Milan perlu putuskan masa depan 3 pemain ini AC Milan dituntut harus segera mengambil keputusan mengenai masa depan 3 pemain bertahan Yang akan kembali dari masa pinjaman, yaitu Andrea Conti, Mattia Caldera, dan Diego Laxel Menurut pemberitaan dari Milan News, masa depan Conti, Caldera, dan Laxel akan dievaluasi selama per musim nanti Mengingat mereka masih bisa mengisi beberapa lubang di sekolah saat ini Terkait dua pemain pinjaman Vika Yotomori dan Diego Dallot Nama pertama jelas akan dipertahankan, namun ada beberapa keraguan Mengenai permintaan harga yang dipatok Manchester United untuk nama kedua Kemahalan, bag pinjaman menjuniorit urun dipermanenkan AC Milan Kemahalan, bag pinjaman menjuniorit urun dipermanenkan AC Milan Bag pinjaman dari MU, Diego Dallot, lantaran harganya yang dinilai kemahalan Mengenakan seragam merah-hitam kebesaran Irosoneri, Dallot berhasil menunjukkan kualitas menjanjikan sebagai bag ganet Pelatih Stefano Pioli, tasungkan memasang bag asal Portugal tersebut sebanyak 33 kali di semua lintas kompetisi Di Liga Italia, Dallot telah diterjunkan sebanyak 20 kali oleh Stefano Pioli Dari sejumlah penampilan tersebut, Dallot mampu berhasil menorehkan 2 gol dan 3 asis Namun seiring berjalannya kompetisi, yang memasuki etapa terakhir Pihak Milan mulai ragu-ragu sobek berusia 22 tahun tersebut Irosoneri dilaporkan mengurungkan niatnya untuk membeli Dallot pada bursa transfer musim panas 2021 Dilansir dari SCA Italia, Milan memiliki kesempatan untuk mematankan kepemilikan Dallot Senilai 20 juta euro atau sekitar 340 miliar rupiah Namun pihak Milan menolak untuk menguncurkan dana sesuai permintaan dari Menunerit Mereka beralasan bahwa harga yang dipatok setan merah untuk Dallot dinilai kemahalan Milan sendiri tengah berjuang untuk menyeimbangkan rencana keuangannya yang tengah merah Akibat dihantam pandemi Covid-19 Mundur terhadap pengejaran Dallot, Milan kini mengarahkan targetnya pada bekanan lain yang lebih potensial Laporan dari Liga Italia menyebutkan bahwa Irosoneri membidik bekanan dari sesama klub Liga Italia Bek yang dimaksud adalah Elcet Huysac yang kini bermain bersama Napoli Elcet Huysac bakal bersatus gratis setelah kontraknya tidak akan diperpanjang Napoli ketika Liga Italia musim ini berakhir Hal itu menjadi sebuah keuntungan bagi Milan mengingat Huysac bisa diboyang gratis ketimbangan Dallot yang sama-sama beroperasi sebagai bekanan Di sisi lain, Irosoneri cenderung tertarik untuk mempermanenkan back pinjaman Chelsea Vikayo Tomori Vikayo Tomori tampil mengagumkan di bawah arahan Stefano Pioli dan berhasil menyingkirkan Alessio Romagnoli di posisi back sentral utama Olivia Girat lebih condong gabung AC Milan Sebuah informasi terungkap mengenai kemana Olivia Girat akan berlabuh di musim depan Penyerang timnas Perancis itu dilaporkan akan bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti Girat cukup gencar dikabarkan hengkang dari Chelsea Ini dikarenakan jam bermainnya menurun drastis semenjak Chelsea ditangani Thomas Tugel Baru-baru ini, Girat dilaporkan kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Italia Juventus dan AC Milan dilaporkan tertarik menggunakan jasanya Dilansir Gazeta Dillusport, Girat sudah menentukan pilihannya Ia dikabarkan telah memilih bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti Laporan itu mengklaim bahwa agen Girat sudah menjalin komunikasi dengan kedua klub top Italia itu Menurut laporan itu, kedua klub sama-sama serius ingin merekrut Girat Karena Sunstriker dinilai bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang mereka Namun laporan itu mengklaim bahwa setelah mendengarkan tawaran dari kedua klub Girat kabarnya lebih nyaman bergabung dengan AC Milan Menurut laporan tersebut, musim depan Girat diproyeksikan menjadi tandem Zlatan Ibrahimovic Musim ini bilang sebenarnya sudah mendatangkan Mario Manjukic Namun performa striker asal Kroasia itu masih jauh dari kata memuaskan Untuk itu, kehadiran Girat diharapkan bisa menambah tajam daya gedor lini serang Milan musim depan Musim ini, Girat tercatat turun sebanyak 31 kali di School of the Blues Ia berhasil mengemas total 11 goal bagi Chelsea Dimana sebagian besar ia masuk sebagai pemain pengganti Musim ini, Girat tercatat turun sebanyak 1 kali di School of the Blues Muali, Girat tercatat turun sebanyak 3 kali di School of the Blues Terima kasih.